Aku umur dua belu udah haji. Umi saya baru selesai nafas. Saya udah digendong beli Madinah. Haji, bok! Haji! Bukan umroh! Haji? Aku dipaksa kakakku gantiin dia buat pencan buta. Tapi, kak, kita kan beda gender. Kalau ketahuan gimana? Gak bakal. Pokoknya, kamu gantiin kakak untuk pencan buta. Nanti, kamu kakak naikin jabatan sebagai manajer kakak. Ingat ya, bikin dia ilfil seilfil mungkin. Biar perjudulan kakak batal. Wih, aku baru tahu kalau kamu dua beluan udah haji. Bukannya kalau perempuan panggilannya hancah ya? Hah? Aku langsung ketahuan. Bentar, bentar. Aku bisa jelasin. Dan setahu aku, pemilik PT Melonku ada lima itu, Pak Arga. Bukan Clara. Kamu adiknya, kan? Ini kartu namaku. Tolong kasih ke Arga. Suruh dia temui aku kalau dia emang gak mau dijodohin. Jangan jadi cowok pengecut. Mbak, tunggu. Please bantuin saya. Bisa gak batalin perjodohannya? Sampai ketemu ke Arga. Kamu dikasih jabatan apa sih sama si Arga? Sampai rela nyelesaikan masalah kayak gini. Kali ini bukan soal bayaran. Tapi aku murni beneran sayang sama Mas Arga. Aku gak tega. Lihat Mas Arga nangis cita pertamanya. Tiap dipaksa ikut perjodohan sama orang tua kami. Kenapa sih? Gue lo gak tau nemen. Aku kayak kangen bekoe sayang. Mas Arga sampe demam. Karena belum bisa mopon dari cinta pertamanya. Aku yakin kalian gak saling cinta. Tapi mending batalin perjodohan kalian tanpa harus ketemu. Ya mbak ya? Jadi si Arga belum move on. Gemes banget sih dia. Ya pokoknya kamu kasih kartu nama itu ke dia. Dijamin move on si Arga-Rga itu. Kenapa sih perjodohan orang kayak ribet banget? Malah tuh cewek gak ada pengertian sama sekali. Aku gagal. Mas temuin sendiri deh cewek itu. Dibilangin aku gak mau dijodohin sama siapapun. Kecuali. Aura. Kenapa? Mas kenal sama dia. Menemuin dia. Dimana dia sekarang? Aku harus temun dia. Mas! HP mau ketinggalan lah! Ini kan post-share yang tadi. Jangan bilang. Sayang. Kamu harus banget ya. Ambil S2 di luar negeri. Kan demi cita-cita aku sayang. Kamu dukung aku kan? Tapi janji ya. Nanti pulang lagi. Aku gak mau dipaksa nikah sama anak pengusaha lain. Janji. Sayang. Kamu pulang? Sayang.